Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel youtube ini Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan Khususnya pada bidang matematika Nah, materi kita pada kali ini Yaitu aplikasi turunan Oke, jadi pada materi aplikasi turunan Berdasarkan turunan pertama Kita peroleh Yang pertama mengenai interval kemonotonan Yang kedua mengenai titik kritis Dan yang ketiga adalah nilai ekstrim Atau nilai maksimum dan minimum lokal Nah, untuk lebih jelasnya Mungkin kita langsung masuk saja kepada contoh soalnya Makanya tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu Oke, jadi contohnya Perhatikan bahwa Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 Per x dikurang 2 Nah, disini kita mau cari turunan pertamanya dulu ya Jadi, karena disini fungsinya bentuknya pecahan Nah, ini juga sudah dijelaskan ya Bagaimana cara mencari turunannya ketika suatu fungsi berbentuk Seperti ini ya Bentuk pecahan ada penyebut dan pembilang Oke, jadi rumusnya itu U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat Nah, rumus itu tinggal kita aplikasikan saja Untuk mencari turunan pertama Sehingga diperoleh Nah, jadi rumusnya seperti ini F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat Jadi, kita cari dulu Atau kita tentukan dulu Yang mana U dan yang mana V Misalkan, disini pembilangnya adalah U Dan penyebutnya adalah V Maka, nah disini misalkan U-nya adalah Kita ambil X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 Sehingga U aksennya adalah 2X dikurang 2 Kemudian V-nya disini kita ambil yang penyebutnya Yaitu X dikurang 2 Sehingga V aksennya itu adalah 1 Oke, jadi kita langsung masukkan saja ke rumus ini Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam rumusnya ini Kita substitusikan ya Nah, jadi F aksen X sama dengan U aksennya tadi itu kan 2X kurang 2 ya Dikali dengan V V-nya itu adalah X kurang 2 Dikurang disini Karena rumusnya dikurang Kemudian U-nya itu adalah X kuadrat dikurang 2X tambah 4 Dan V aksen itu adalah 1 Kemudian kita tinggal Oh ya, V kuadrat itu adalah X kurang 2 kuadrat Nah, setelah itu kita operasikan saja Ya, dan kita sederhanakan Dan diperoleh X kuadrat dikurang 4X per X dikurang 2 pangkat 2 Kemudian ini kita jabarkan Atau kita lebih sederhanakan ya Jadi, salah satu X-nya keluar Jadi, diperoleh X kali X dikurang 4 per X dikurang 2 pangkat 2 Ingat ya, bentuk ini tidak merubah arti dari ini ya Jadi, ini tetap sama Karena ini misalkan X kali X X kuadrat Kemudian X dikali negatif 4 Negatif 4X Jadi, sama saja ya Tidak mengurangi arti dan atau maknanya Oke, nah setelah kita peroleh hasil dari turunan pertamanya Nah, kita peroleh Mungkin ini bisa saya hapus ya Ini bisa dipahami ya Oke, jadi seperti ini modelnya Oke, kita lanjut di atas Di bagian atas Nah, dari sini tadi Jika F aksen X sama dengan 0 Maka, kita peroleh X kali X kurang 4 per X kurang 2 kuadrat itu sama dengan 0 Oke, maka kita bisa dapat titik pemecahnya Atau pembuat 0-nya ini bisa saya hapus saja ya Ini sampai di sini bisa dipahami ya Nah, dari sini tadi kita bisa membuat titik pemecahannya Jadi, untuk X sama dengan 0 ya Yang pertama Kemudian X dikurang 4 sama dengan 0 Maka diperoleh X sama dengan 4 Oke, baik Negatif 4-nya pindah ya Jadi, berpindah ruas jadi X sama dengan 4 Kemudian di sini Kenapa X tidak bisa sama dengan 2 Karena dia Untuk X dikurang 2 ini Dia merupakan penyebut ya Sehingga penyebut itu kan Dia tidak boleh menghasilkan 0 ya Atau nilainya 0 Sehingga X-nya di sini Tidak boleh sama dengan 2 Oke, bisa dipahami ya Lanjut, kita gambar ilustrasinya di garis bilangan Oke, jadi kita sudah menentukan titik 0, 4, dan 2 ini Pada garis bilangan Dimana di sini bulatan kosong untuk 2 ya Karena memang X-nya dia tidak bisa sama dengan 2 Selebihnya bulatan penuh Nah, di sini kita bisa menentukan Tanda dari masing-masing daerah pada garis bilangan Misalkan untuk daerah dari negatif Nah, mengapa dia tandanya positif Itu karena misalkan kita mengambil suatu nilai Ya, di sebelah kiri 0 Itu misalkan negatif 1 Nah, negatif 1 kita masukkan lagi ke persamaan ini Negatif 1 Negatif 1 kali negatif 1 kurang 4 Per Negatif 1 kurang 2 pangkat 2 Itu hasilnya ini Negatif 1 kurang negatif 4 Negatif 5 kali negatif 1 Per Negatif 1 dikurang 2 Negatif 2 ya Jadi Negatif 3 Itu pangkat 2 Sehingga diperoleh negatif kali negatif itu positif Jadi negatif 1 kali negatif 5 itu 5 Kemudian negatif 3 kuadrat itu adalah 9 Sehingga diperoleh hasilnya positif ya Sehingga daerah di sebelah kiri Ya, dari negatif tahingga hingga 0 itu positif Dan silahkan adik-adik cek sendiri ya Nah, di sini saya langsung isi saja Tanda-tandanya yaitu Oke, jadi saya langsung isi Nanti adik-adik bisa cek sendiri ya Untuk latihan mandiri Jadi untuk 0 sampai 2 itu negatif 2 sampai 4 negatif Dan 4 sampai tahingga itu positif Oke Nah, lanjut Oke, jadi perhatikan Ilustrasi berikut Jadi untuk interval kemonotonan Dia monoton naik ketika F aksen X-nya itu lebih dari Atau sama dengan 0 Oke Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa Nilainya Yang monoton naik itu adalah Dari selang Terbuka interval dari negatif tahingga Ya, sampai dengan 0 Ya, jadi dia monoton naik Kemudian Dia monoton naik lagi Ketika Atau di selang 4 ya Interval tutup 4 Sampai dengan tahingga Oke, bisa dipahami ya Selanjutnya Dan untuk monoton turun Ketika F aksen X-nya itu kurang dari Atau sama dengan 0 Yaitu pada selang 0 ya Dari 0 sampai dengan 2 Digabung dengan dari 2 Interval 2 Di mana Di sini Bulatan kosong ya Jadi Dari 2 sampai dengan 4 Oke Bisa dipahami ya Sampai di sini Next, kita lanjut Ke titik kritis Jadi perhatikan lagi Grafiknya Atau ilustrasinya ya Titik kritisnya Jadi titik stasionernya itu Ketika F aksen X-nya itu sama dengan 0 Jadi Ketika X-nya itu sama dengan 0 Dan X sama dengan 4 Kemudian titik singular Dimana Ketika F aksennya itu Tidak ada Nah, di sini Kita peroleh juga Titik singularnya itu Ketika X-nya itu sama dengan 2 Karena memang Di sini 2 tidak Tidak memenuhi ya Tidak masuk ke dalam Syarat Karena Di awal tadi Saya sudah jelaskan Bahwa Dia tidak bisa sama dengan 2 Karena tidak boleh menghasilkan 0 Seperti itu Next, kita lanjut Untuk nilai minimum dan maksimum Nah, untuk nilai ekstrim Dimana nilai ekstrim Di sini adalah nilai minimum dan nilai maksimum Sorry Jadi nilai maksimum dan nilai minimum lokal Ya, maksud saya tadi Oke Nah, untuk nilai FC Dimana C ini adalah titik kritis Dan perubahan kemonotonan Nah, bisa dilihat dari ilustrasi berikut ini Jadi, ketika C-nya sama dengan 0 Dan 0 ini dimasukkan ke dalam fungsinya tadi Jadi diperoleh negatif 2 Sehingga ini merupakan nilai Atau nilai maksimum ya Karena dia terjadi perubahan Karena terjadi perubahan Dari tanda monoton ya Monoton naik ke monoton turun Jadi, ketika C-nya sama dengan 0 ya Di sini maka hasilnya negatif 2 Jadi, dia maksimum perubahan tanda Dari monoton naik ke monoton turun Oke, bisa dilihat ya Monoton naik ke monoton turun Nah, untuk C sama dengan 4 Jadi, di sini Dia F4-nya ya Dimasukkan di dalam fungsi Diperoleh sama dengan 6 Maka dia merupakan Minimum ya Dimana perubahan Mengapa terjadi minimum? Karena di sini perubahan tanda Dari monoton turun Ke monoton naik Oke, untuk C sama dengan 4 C sama dengan 4 Terjadi Proses minimum di sini Karena dia Perubahan tanda dari monoton turun Ke monoton naik Oke, bisa dipahami ya Dan untuk yang terakhir Untuk C sama dengan 2 di sini Itu F2-nya tidak ada Karena Memang tadi 2 tidak termasuk ya Sehingga Untuk daerah ini Dia bukan nilai maksimum Ataupun minimum lokal Bisa dipahami ya Oke, jadi tetap semangat Dan tetap siapkan catatan terbaikmu Untuk video Kali ini Sekian dulu Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!